Intro Ya shalom saudaraku kembali lagi di channel youtube Bethany Peduli Hari ini saya mau ke yayasan Esavan Tunanetra yang ada di Pondok Bambu Harinya bukan hari yang cerah tapi hari yang hujan luar biasa Tapi kita tetap mengasihi saudara-saudara seiman kita Kita tetap mengasihi walaupun mereka cacat tapi mereka luar biasa dipakai Tuhan Mari ikuti saya Tuhan Yesus memberkati Shalom Apa kabarnya? Luar biasa Iya semuanya pada sehat? Wah luar biasa nih binaan Esavan ya Siapa yang pinter main drum? Yang main musik masih tetap latihan? Masih? Iya Nah kami dari gereja Bethany Jakarta masih ingetnya? Bethany Jakarta siapa ibu gembalanya? Ayo Iya Pas-pas dulu Pinter nih Kalau gak salah ibu Elizabeth ya? Benar betul 100 Masih inget berarti ya? Iya ibu kan sering kesini lupa ya? Pada lupa? Enggak bu Oh enggak tuh cuma satu Aku kenal keluarannya Oh iya iya benar Namanya siapa sayang? Tiara bu Namanya tiara Daya ingetnya kuat Luar biasa ya Nah ibu mau tanya nih Sudah pada selesai ya sekolahnya ya? Udah pulang ya? Sudah Capek enggak? Enggak Enggak ya Adek-adek harus semangat dalam sekolah Supaya bisa sukses Oke Dan jangan lupa Apa? Baca firman Kita mau nyanyi lagu dulu Nanti ibu Lineke akan Kasih firman sedikit Ya Biar menguatkan adek-adek disini Salam Ibu Pak Nixon Saya ibu Maria Lineke Siap Satu tim dengan ibu Elizabeth Muni Dalam pelayanan Kita mau denger Mau denger firman Tuhan Ya Tidak banyak sedikit Untuk menguatkan kita Kita buka Yohanes 9 Yohanes 9 Ya Yohanes Fasal 9 Ayat 1 Sampai dengan 3 Saya bacakan ya Adek-adek semua denger ya Waktu Yesus sedang lewat Yesus melihat seorang yang buta Sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepada Yesus Rabi Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Ayat 3 Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Amin Amin Jadi Kebutaan kita ini Bukan karena Perbuatan kita dan perbuatan orang tua ya Tapi Allah Anda menyatakan kemuliaannya Amin Melalui pekerjaan-pekerjaannya Contohnya Adek-adek Yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik Walaupun ada kekurangan Betul gak Pak Nixon ya Penglihatan tidak jelas Tapi ternyata Ada yang punya suara indah Ada yang bisa main musik Bisa main gitar Main drum Seksofon Keyboard Ya kan Ini kan pinter-pinter Itulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya Oke Luar biasa Luar biasa gak Nah terus sekarang untuk adek-adek Supaya adek-adek kuat Dalam kondisi kekurangan Bagaimana saya harus tetap beriman Kata Tuhan Jangan bimbang Tetap percaya Amin Tetap percaya kepada Tuhan Ada dimana ayatnya Di Markus 11 Kita mau lihat Markus 11 ya Adek Dengar firman dulu Dengar ibu dulu ya Nah ayat 23 23 Dia berkata kepada adek-adek Semua disini Juga kita semua ya Amba-amba Tuhan Yesus berkata kepada kita Sesungguhnya Barang siapa berkata Kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah Kedalam Laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya Itu akan terjadi Jadi Tuhan katakan Di dalam Markus 11 ini Jangan bimbang Tapi percaya Ya adek-adek ya Percaya dalam arti begini Tuhan Yesus Walaupun kondisiku Seperti ini Penglihatanku Penuh kekurangan Tapi aku percaya Engkau buka Mata hati rohaniku Tuhan Sehingga aku dapat Melihat Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Di dalam hidupku Dan ini aku Tuhan Aku percaya Engkau mencelikan Mataku Tuhan Engkau membuat Aku dapat melihat Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Jangan Seperti Engkau Kediku Mengasihimu Kau Tuhan Sanggup Menarang Semua Semua Aku Ya daya Seperti Engkau Begitu Mengasihimu Ayo goyang Boleh Nari La roh ala ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daud menari Bila roh ala ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti daud menari Terima kasih Terima kasih kepada Betani Jakarta Dan Bapak Yosef Serta Ibu Siska Tuhan Yesus Memperhati Ku kan menari 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 Ku kan menari